Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kuala Tungkal lakukan pengembangan peternakan ayam, bebek betelur, dan budaya ikan patin. Ini dilakukan gunung memberi edukasi dan bekal terhadap warga binaan yang ado. Mudah-mudahan setelah ado binaan seperti ini, agak di luar diterapkan. Jangan melakukan kesalahan lagi. Ini dia pantauan Bang Jek. Salah satu pembinaan kemandirian ialah membina warga binaan dengan melakukan pengembangan usaha peternakan ayam, bebek betelur, dan budaya ikan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jambi, M. Tolib mengatakan, pengembangan usaha peternakan ayam, bebek betelur, dan budaya ikan ini sangat positif dalam rangka mengembangkan keterampilan dan kreativitas serta meningkatkan perekonomian warga binaan. Ia juga mengatakan, dalam kegiatan yang bersifat edukasi ini, nantinya diharapkan mampu menjadi bekal dan pengalaman bagi warga binaan, usai keluar dari lapas satu. Pebekalan yang diberikan ini juga dinilai menjanjikan ke depannya jika diolah dengan sebaik mungkin. Dan juga lahan pembinaan yang dimiliki lapas tungkal, ada yang di kanan, dan juga di senangkan, ada bebek, ada ayam. Sebenarnya kami mengharapkan nanti mungkin sinergi dengan lapas yang baru sinergi dengan pengembangan daerah, kaitannya dengan pengembangan pengembangan pembinaan. Ini adalah upaya untuk memberikan keterampilan kepada pengembangan ini supaya mungkin setelah nanti dibahas itu, mereka tidak semangat pengembangan makan rupa lagi. Jadi dari sisi skill dia punya, supaya tidak bisa diperkenalkan di daerahnya. Sementara itu, Wakil Bupati Tanjung Jambung Barat Hairan sangat mendukung program peternakan dan pembudidayaan ikan ini. Hairan siap membantu mensukseskan program ini ke depannya. Potensi yang bisa dikembangan oleh pembinaan oleh pembudidayaan masyarakat. Buat di sana kita melihat ada kolam beli, kemudian ada kolam patin, ada ayam, bebek. Nah, jadi kami selagi pemerintah daerah, insya Allah ke depan nanti melalui OPD terkait, kita akan membantu nanti peralatan teknis untuk membuat pakan. Nanti kalau bisa kita seringkan supaya bebeknya bisa ditambah. Seperti ke depan pengolahan bebek itu bukan hanya perawatan bebek, tapi hilirnya.